BMKG Stasiun Meteorologi SMP 2 Palembang menghimpau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di wilayah Sumatera Selatan hingga akhir bulan November nanti. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang menghimpau masyarakat untuk waspada akan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMP 2 Palembang Sinta Andayani mengatakan cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi tinggi di wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir bulan November ini. Sebarang potensi cuaca ekstrim merata terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan namun wilayah patut waspada Yani Palembang, Banyualsin, Oku, Muara Enim, Oku Selatan, Lahat, Musirawas karena rawan terjadi bencana. Di wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan dan sekitarnya aktif gelombang atmosfer Rosby dan Kelvin yang bergantian munculnya sehingga ini menambah tinggi potensi hujan yang terjadi di Sumatera Selatan di periode musim hujan di November ini. Ditambahkan Sinta, Bucaraka diminta memuaspadai akan terjadinya bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim seperti banjir dan tanah longsor untuk wilayah dataran tinggi. Ilham Hayudipal TV Terima kasih telah menonton!